Hai hai para penggemar setia Ayu Ting Ting, hari ini saya kembali memberikan informasi seputar Ayu Ting Ting. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting dilarikan ke rumah sakit pada Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Dalam unggahannya di Instagram, tampak wajahnya yang pucat dan terbaru lemas. Sang adik, Siva pun memohon doa untuk kesembuhan kakaknya itu. Kabar Ayu Ting Ting sakit disampaikan oleh sang adik Asiva Nuraini. Melalui akun Instagram pribadinya, at Siva Asiva, Ia membagikan video saat Ayu Ting Ting terkulai lemas di atas sofa. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, Sang Dujuan sempat mendapatkan perawatan dari tim miris di rumahnya. Istri Nanda Fahrizal ini meminta doa kesembuhan untuk Ayu Ting Ting. Dalam keterangannya, Siva turut mengungkapkan penyebab sakit pelantun alamat palsu itu. Mohon doanya ya, siang ini Kamis TT at Ayu Ting Ting 92 harus masuk rumah sakit. Harus dirawat karena kipres, bukosiknya rendah, ilis Siva. Pada postingan berikutnya, Ayu Ting Ting sudah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Dalam keterangan lokasi, ibu satu anak ini dirawat di RSU Bunda Margonda, Depok, Jawa Barat. Gwst at Ayu Ting Ting 92 at rsubunda.margonda.k at mawar 157, tulis Siva. Sementara itu, melalui Instagram pribadi Ayu Ting Ting, at Ayu Ting Ting 92, dirinya memposting tangan yang masih terpasang selang infus. Ayu Ting Ting menuliskan ucapan terima kasih dalam bahasa Korea. Berikutnya, pedanggut 30 tahun ini juga membagikan menu sarapan pertama di rumah sakit, Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022. Ia pun menyematkan emoji semangat dan ucapan selamat pagi dalam postingannya. Adapun Ayu Ting Ting hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ayu Ting Ting belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan terkait penyakit yang diderita. Setelah berita yang pertama, yuk sumak berita yang kedua. Pedanggut Ayu Ting Ting dulu memang diketahui sempat menikah dengan Enci Baskoro. Namun di usia pernikahannya yang masih seumur jagung, ibunda dari Yukis Sumairah Razak itu memutuskan untuk bercerai. Padahal, saat itu Ayu Ting Ting diketahui tengah hanggung muda. Kendali demikian Ayu Ting Ting tetap memilih untuk berpisah dari Enci Baskoro. Sementara itu, melansir dari tayangan salah satu akun gosip yang diunggah minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022, beredar cuplikan video saat Ayu Ting Ting hadir menjadi bintang tamu YouTube Den Sumargo. Pada kesempatan itu, Ayu Ting Ting pun membeberkan bahwa pada awalnya dirinya sempat ragu akan bercerai atau tidak. Ya, hal itu muncul di benak sang hiduan lantaran memikirkan nasib anaknya kelah. Terutama mental sang anak apabila mengetahui alasan pisah dari kedua orang tuanya. Aduh gue mau pisah apa enggak ya. Kalau pisah kasihan anak gue, gue kan mikir mental anak gue ke depannya gimana. Beber Ayu Ting Ting di depan Den Sumargo. Namun jika terus dilanjutkan, Ayu Ting Ting tak mengungkiri rasa sakit yang dirasakannya akan terus menggerukoti hidupnya dan sang anak. Hingga pada akhirnya, keputusan bercerai diambil Ayu Ting Ting karena tak ingin sang anak merasakan sakit yang ia rasakan. Tapi kalau gue enggak pisah, gue enggak pengen nyakitin anak gue. Gue enggak pengen dia merasakan sakit yang gue rasain. Karena mungkin gue ngerasa pasangan gue ini bukan pasangan yang baik buat gue, ungkap Ayu Ting Ting. Ditambah lagi, Ayu Ting Ting juga membenarkan bahwa sang mantan suami dulu kepergok selingkuh. Meski dirinya tak memaparkannya secara lebih detail. Ini laki selingkuh ngomong-ngomong, kira-kira begitulah, tanya Den Sumargo. Iya, jawab Ayu Ting Ting sembari tertawa. Dan benar saja, Ayu Ting Ting memilih untuk bercerai dan membesarkan anaknya seorang diri. Daripada harus bertahan dalam pernikahan bersama pria yang sudah menyakiti hatinya. Sontak saja, usai diunggah postingan tersebut langsung banjuri komentar dari netizen. Yang menanggap apa yang dilakukan Ayu Ting Ting sudah tepat. Karena tak terbelenggul dengan kebucinan dan memutuskan berpisah demi mental sang anak. Ketika memilih berpisah, Ayu sukses dengan single mom-nya, komentar Ed Robi. Sebucin-bucinnya Ayu Ting Ting, tapi dia pintar. Dia memikirkan masa depannya dan anaknya. Buat apa mempertahankan hubungan degen seseorang yang sudah berani berpaling, tambah Ed Haikal. Padahal waktu itu Ayu bisa dibilang bucin banget, tapi Alhamdulillah masih bisa waras dan lepas dari lilitan suaminya, tulis Ed Kaila. Nah tuh mantan Ayu kandel yang selingkuh, komentar Ed Nela. Ayu en ayah emang pintar, cantik lebih memilih berpisah demi mental anak. Ada ayah dan ibu yang selalu garga terdepan, dan memikirkan perasaan ortinya, berpikir pakai logika, tambah Ed Anissa.